Pria ini bergelantungan di tali, seketika tangga kayu keluar dari dalam tembok, gadis ini terpana melihat hal itu, lalu dia bergegas menaiki tangga kayu itu Setelah terbebas dari kejaran para penjaga, Aladin mengajak gadis ini ke tempat persembunyiannya Aladin tinggal bersama abu monyetnya, di menara tinggi yang tak terawat Gadis itu berlari keluar, dan melihat pemandangan kota yang begitu cantik dari atas menara Gadis itu berterima kasih pada Aladin, karena telah menyelamatkannya Gadis itu memberitahu namanya Dalia Aladin mengetahui Dalia berasal dari dalam istana Dalia tambah galau karena tak ingin penyamarannya terbongkar Ternyata Aladin mengira Dalia adalah pelayan sang putri Dalia berbalik badan dan merasa lega karena Aladin salah menebak Dalia sangat menikmati pemandangan kota Agrabah yang begitu indah dari atas Aladin bercerita bahwa dia adalah anak yatim piatu sejak kecil, dan sekarang tinggal bersama monyetnya abu Tiba-tiba di kejauhan mereka melihat rombongan kapal datang Dalia panik dan buru-buru pergi meninggalkan Aladin Ternyata guys ada rombongan pangeran yang datang kesana untuk melamar putri Dalia yang tampak tergesa-gesa lalu meminta kembali gelangnya pada Aladin Aladin meroboh kantongnya dan ternyata gelangnya gak ada guys Dia tampak panik Abu turun dari pundak Aladin Dalia mengatakan itu adalah gelang milik ibunya Dalia kecewa pada Aladin dan menganggapnya sebagai pencuri Lalu Dalia meninggalkan Aladin Wah gawat nih Aladin kembali ke rumahnya Abu bergelantungan dan memberikan gelang Dalia pada Aladin Aladin menasihati Abu untuk tidak mencuri saat mereka tidak sedang bertugas Di istana, rombongan pangeran Andreas menemui Raja untuk melamar putri Pintu terbuka Ternyata putri itu adalah Dalia Dalia tampak anggun dan masuk ke dalam ruangan Raja memperkenalkan putrinya yaitu Jasmine Pangeran itu tampak bersemangat Jasmine tampak tak suka dengan kedatangan pangeran itu Bersambung next part ya guys Hanya di snack video